Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas terkait perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia Dan juga ada pesan Pak Prabowo Subianto terhadap tenaga medis yang terus berjuang Untuk membantu pasien COVID-19 yang ada di Indonesia di saat Hari Raya Idul Fitri Karena umumnya Hari Raya Idul Fitri itu orang banyak berkumpul dengan keluarga besarnya Namun tidak demikian dengan tenaga medis yang mereka terus berjuang Untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19 Itu teman-teman yang akan kita bahas hari ini Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Kemarin pada hari ahad tanggal 24 Mei 2020 Kita semua merayakan Hari Raya Idul Fitri Di tengah pandemi virus Corona Jadi Hari Raya ini memang berbeda dengan Hari Raya yang sebelumnya Dimana setiap Hari Raya biasanya itu kita saling jabat tangan Kemudian minta maaf Kemudian anjang sana dengan keluarga dan tetangga Kemudian dengan sahabat silaturahmi dengan teman kerja dan lain-lain Itu yang biasa dilakukan di Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Idul Fitri hari ini Kalau kita lihat hari pertama, kedua, semua orang banyak di rumah Kemarin saya coba jalan-jalan ke kampung teman-teman Banyak rumah-rumah yang ternyata itu tutup pintunya Artinya mereka tidak menerima tamu Walaupun hanya untuk silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri Dalam pikiran saya ternyata masyarakat itu sudah mulai banyak yang sadar Untuk melakukan social distancing, kemudian physical distancing Jaga jarak, menghindari kerumunan Dan ini bentuk dari karantina mandiri masyarakat Bentuk dari lockdown Bahkan banyak ganggang atau jalan-jalan itu diportal, ditutup Artinya akses jalan itu dibatasi untuk keluar masuk ke suatu kampung atau suah desa Ini semua dilakukan untuk dalam rangka memutus mata rantai perkembangan virus corona Ini bentuk kerjasama dari masyarakat Bentuk dari gotong royong Antara sesama masyarakat dalam rangka memutus mata rantai virus corona Agar tidak berkembang kemana-mana Ternyata teman-teman masyarakat itu sebenarnya mampu Untuk lockdown, untuk karantina Apalagi kalau karantina atau lockdown itu selama 14 hari secara nasional Maka akan berdampak positif terkait virus corona di Indonesia Tentu kalau lockdown harusnya kebutuhan dasar ini disuplai oleh pemerintah Terutama bahan kebutuhan pokoknya itu Pertanyaannya adalah Apakah pemerintah mampu memberikan beras ke seluruh rakyat Indonesia Untuk bisa makan selama 14 hari tersebut Ini sebuah pertanyaan Dan menurut saya teman-teman Bahwa pemerintah mampu Selama ini kita lihat pemerintah juga menggelontorkan dana triliunan rupiah Dana yang cukup besar untuk penanganan virus corona Ini dana yang dibagikan ke masyarakat Jadi kalau penyakitnya itu hilang Maka menurut saya kehidupan itu akan normal kembali Jadi selama 14 hari ini bisa dilakukan Tidak perlu berbulan-bulan untuk melakukan karantina Cukup 14 hari Kalau secara nasional ini maka akan cukup berdampak Oke teman-teman sekarang kita akan lihat Perkembangan virus corona di Indonesia Kalau kita lihat data pertanggal 25 Mei 2020 COVID-19 yang sudah terkonfirmasi ada 22.750 orang Angka yang banyak sekali Karena ada tambahan 479 kasus Kemudian yang dirawat ada 15.717 orang Kemudian yang meninggal dunia ada 1.391 orang Dan yang sembuh ini cukup banyak teman-teman Ada 5.642 orang Sementara itu teman-teman kalau kita lihat Provinsi yang terkonfirmasi yang banyak ini ada di Jakarta Ada 6.709 orang Kemudian disusul di Jawa Timur Namun kemarin Pak Nis Baswedan ini mengumumkan bahwa di Jakarta ini sudah mengalami penurunan angka kasus baru Jadi yang terkonfirmasi ini sedikit Kemudian provinsi yang penyebaran terbesar kedua ada di Jawa Timur teman-teman Ini angkanya ada 3.886 yang sudah terkonfirmasi Itu teman-teman informasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia Namun di saat jelang lebaran kemarin ada berita yang juga cukup miris menurut saya Karena ada keputusan dari Bupati Okan Ilir Elias Panji Alam ini memecat 109 tenaga medis Dipecat dengan tidak hormat karena mokok kerja Ini terjadi di rumah sakit umum daerah RSUD Okan Ilir, Sumatera Selatan pada hari Jumat 15 Mei 2020 Dari informasi tenaga medis yang memilih tak bekerja Ini sebagai bentuk protes terhadap pelindungan mereka saat penanganan pasien COVID-19 Mereka juga mempertanyakan transparansi insentif Yang didapatkan saat menangani pasien Corona Para tenaga medis itu menilai resiko yang diterima Para tenaga medis tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima Lalu berapa honor mereka? Disebutkan gaji mereka hanya Rp750.000 per bulan Dan alat pelindung diri di rumah sakit itu sangat minim Selain itu mereka juga meminta rumah singgah yang representatif Untuk berganti pakaian sebelum pulang ke rumah Ini menurut para tenaga medis Dan pada tanggal 18 kemarin Para tenaga medis ini mengadu ke DPRD setempat Dan mereka bertemu dengan anggota komisi 4 DPRD Okan Ilir Lalu 10 perwakilan tenaga medis ini melakukan pertemuan Tertutup dengan wakil rakyat tersebut Para anggota Dewan ini teman-teman Kemudian mengeluarkan rekomendasi pada Bupati Okan Ilir Agar direktur dan manajemen rumah sakit itu dievaluasi terkait protes para tenaga medis Ini rekomendasi dari DPRD Keputusan Bupati Okan Ilir tersebut teman-teman Memecat 109 tenaga medis yang bekerja di rumah sakit umum Daerah RSUD Okan Ilir Sumatera Selatan ini memang menjadi sorotan publik Elias menjelaskan alasan memecat terhadap ratusan tenaga medis Yang melakukan mogok kerja sejak Jumat tanggal 15 Mei 2020 tersebut Sudah tepat Pemecatan itu menurut Bupati tidak akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat yang terkena COVID-19 Itu teman-teman dilema dalam penanganan COVID-19 Dari para tenaga medis sebagai ujung tombak Garda terdepan dalam penanganan pandemi virus corona Dan sebaiknya memang ada mediasi antara keduanya Baik tenaga medis maupun pihak manajemen rumah sakit Jangan sampai ada pecat-memecat lah Karena saat ini semua dalam keadaan darurat Semua dalam keadaan bergotong-royong untuk penanganan virus corona Terkait dengan pandemi virus corona ini Teman-teman ternyata Pak Prabowo memberikan apresiasi Peran para tenaga medis di waktu Hari Raya Itul Fitri Di mana para tenaga medis ini tetap bekerja Menyampaikan kepentingan keluarga Demi membantu masyarakat yang terkena COVID-19 ini Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerinda Pak Prabowo Subianto itu teman-teman Menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Itul Fitri Melalui di halaman Facebook beliau Jadi Pak Prabowo mempunyai Facebook Dan beliau menyatakan ucapan selamat itu Beliau mengucapkan selamat Hari Raya Itul Fitri Minal Aydin Wal Faizin Mohon maaf lahir dan batin Semoga keluarga sekalian berbahagia di Hari Raya Itul Fitri Kata Pak Prabowo Subianto pada hari Minggu 24 Mei 2020 Beliau mengakui suasana lebaran kali ini Memang berbeda dengan suasana lebaran sebelum-sebelumnya Pandemi virus corona yang sekarang dihadapi Membuat ini masyarakat tidak bisa melakukan lebaran Seperti biasa yang dilakukan oleh masyarakat Pak Prabowo juga mengatakan teman-teman Mungkin tak ada acara siarah-siarah ke tetangga maupun soan ke para sesepuh Para kiai dan keluarga yang lain Karena masing-masing dari kita itu harus saling menjaga jarak Social distancing, physical distancing Tapi saya berharap kita tetap menyambut datangnya hari kemenangan ini Dengan penuh sukacita kita merayakan Datangnya bulan suci, hari suci ini penuh dengan rasa khidmat Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto Pak Prabowo juga memberikan penghormatan kepada mereka Yang berjuang di garda terdepan Dalam penanganan COVID-19 Beliau juga mengatakan Teruslah bersemangat Kami semua selalu Mendoakan dan mendukung kalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridhoi perjuangan kalian Kata Pak Prabowo Subianto Pak Prabowo juga berterima kasih kepada masyarakat Yang tetap bertahan di dalam rumah Mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar Dan tetap di rumah Meski itu sesuatu yang tidak mudah Karena di rumah terus tentu ada kebosanan Menurut Pak Prabowo Puasa itu adalah ibarat kawah candera di muka Digodok di dalamnya Pak Prabowo juga berharap setelah masa Pengemblengan di kawah candera di muka Selama satu bulan itu Maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang tangguh Dan bersih hatinya Yang mampu memberikan Sumbang sih nyata bagi Indonesia Oleh karanya Mari kita sambut kemenangan kali ini Dengan semangat yang lebih besar lagi Karena tantangan yang kita hadapi Justru akan semakin besar Dan masih ada hal-hal yang mendesak Yang harus dihadapi termasuk COVID-19 itu Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Terkait perkembangan virus corona di Indonesia Apakah new normal Yang kemarin disampaikan oleh pemerintah Akan segera tiba Ataukah new normal itu hanya sebuah harapan-harapan saja Silahkan teman-teman untuk memberikan Pendapat, saran di kolom komentar bawah ini Karena kami hanya mengabarkan Dan teman-teman yang bisa menilainya Dan terakhir teman-teman Jangan lupa untuk tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton